Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat guru di seluruh Indonesia terutama teman-teman saya teman-teman seperjuangan yang berada dimanapun dan tetap bersemangat tetap bersemangat dalam mengajar walaupun kita masih dalam kondisi yang belum mungkin kantuk tatap muka dan kita belajar secara daring dan pada kesempatan ini saya akan berbagi cara bagaimana kita bisa mengajar secara daring melalui video baik itu melalui video komprensi google made atau zoom ataupun melalui youtube yang kita rekam melalui suara kita disertai dengan gambar kita dan juga slide-slide show yang bisa kita tayangkan untuk diajarkan kepada siswa nah sahabat-sahabat guru untuk semuanya pada kesempatan ini saya ditemani saya akan membagikan apa yang disampaikan oleh pematiri kita yaitu bang rahmat syah salah satu dari pematiri andalan dari perkulihan mgm yang saya ikuti dan ini adalah pertemuan yang ke-9 untuk sesi yang kedua untuk semester yang kedua ya untuk tahap yang kedua untuk level yang kedua dan ini akan saya bagikan buat sahabat-sahabat semua dan mungkin ini sangat bermanfaat ya bagi-bagi sahabat-sahabat yang sedang menginginkan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi melalui online melalui video melalui kamera dan suara kita bagaimana kita cerdas berkomunikasi di depan kamera dalam rangka kita belajar online beliau ini adalah salah satu dari ahli konsultan yang selalu membantu sahabat-sahabat yang ingin pandai berbicara di depan publik baik itu seorang MC ataupun presenter beliau ini adalah pembimbingnya dan pada malam ini kita akan bersama beliau saya dan semua sahabat-sahabat guru akan menyimak bersama apa yang beliau sampaikan pada kesempatan konten saya berikut ini tentunya dengan dukungan oleh mas Aris yang sudah memanahkan kepada saya untuk membagikan sebanyak-banyaknya materi yang saya dapat dari perkulihan ini oke jadi saya sudah mendapatkan dua cendera mata dari beliau dua buah apa namanya prasasti dari beliau yang saya terima dari kegiatan perkulihan yang saya ikuti di MGM ini dan perkulihan ini sudah berakhir hingga pertemuan ke 10 tahap 2 ini tahap pertama ada 8 pertemuan tahap kedua ada 10 pertemuan oke sahabat kita langsung saja kita masuki apa yang beliau sampaikan sebelumnya beliau akan memperkenalkan diri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu guru semuanya yang terahmati oleh Allah perkenalkan nama saya Rahmat Shah aktivitas saya sehari-hari saya konsen membantu orang-orang ketika mereka berbicara di depan umum agar mampu berbicara dengan percaya diri, sistematis, dan dapat meyakinkan ideanya pada orang lain saya sudah terjun di bidang public speaking dari tahun 2010 sampai dengan saat ini yang alhamdulillah dipercayakan dan diamanahkan untuk membantu para manajer profesional dan para eksekutif bagaimana agar mereka mampu mengkomunikasikan ideanya dengan baik sehingga para pendengarnya bisa memahami apa yang mereka sampaikan dan apa mereka komunikasikan oke pada pembelajaran kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan amanah dan kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Aris Ahmad Jaya mari kita doakan bersama, beliau sehat walafiat amin keberkahan hidup bagi beliau amin sehingga ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita bersama Allah ganti, Allah rahmati sehingga itu akan menjadi penuh keberkahan bagi beliau amin bapak dan ibu guru semuanya, di video yang pertama ini menjadi introduction yang di mana nantinya kita akan sama-sama belajar saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman yang saya dapatkan terutama adalah selama ditetapkannya pandemi COVID-19 PSBB yang di mana yang tadinya aktivitas kita mengajar, silaturahim kita, pertemuan kita seringkali itu berupa offline kita bisa langsung bertatap-tetapan kita bisa berjabat tangan tapi setelah ditetapkannya yang namanya COVID-19 ini yang tadinya kita bisa berjabat tangan sekarang kita hanya bisa berjabat tangan secara virtual seperti sekarang ini kita bisa bertegur sapa secara virtual seperti saat ini yang beragam kegiatan kita saat ini tapi kemudian meluangkan waktu untuk mendapatkan pemahaman untuk mendapatkan sharing bersama semenjak ditetapkan ini berarti adalah ada hal yang berubah apa yang berubahnya? yakni cara kita berinteraksi cara kita berkomunikasi cara kita bersosialisasi cara kita mengajarkan pemahaman dan pengetahuan kita terutama buat anak didik kita bahkan mungkin ada kegiatan sekolah di mana kita ada informasi dengan orang tua disana pun membutuhkan sebuah kegiatan yang kita tidak bisa lagi mengumpulkan orang tua tetapi kita kumpulkan dalam satu forum secara digital dengan menggunakan Google Meet dengan menggunakan Cisco dengan menggunakan Zoom bahkan sekarang Facebook pun juga sudah ada create roomnya dengan beragam bentuk macam tapi disana berarti adalah ada sebuah skill baru apa skillnya? kemampuan kita berbicara di depan kamera yang tadinya kita terbiasa berbicara di depan umum yang ada langsung audiennya ada ruangannya tapi sekarang kita tetap berbicara kepada banyak orang tetapi terbatasi ataupun ada sebuah filternya yakni yang namanya adalah berupa alat yang namanya laptop handphone, tap, dan segala macam artinya ada layar yang untuk kita berinteraksi ada wadah untuk kita berinteraksi sehingga bagaimana yang tadinya ini adalah forum resmi dan real ada bisa interaktifnya tapi walaupun kita berjauhan fisik bagaimana caranya supaya orang tetap merasakan kehadiran kita saya sungguh sangat ingin berharap ini bisa hadir di depan anda yang menonton ini untuk membagikan ilmu ini kepada anda yakni bagaimana menerapkan public speaking on camera saya menyebutnya adalah bicara di depan kamera bagaimana nanti harapannya adalah ide-ide ataupun pemahaman-pemahaman kita dapat kita sharingkan dengan baik dan akan berbicara oleh orang lain apa saja yang nanti akan kita sharingkan disini yang pertama adalah tentang mindset lalu yang kedua dengan alat bantu dan yang ketiga tentang delivery dan juga tentang bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita melaksanakan zoom melaksanakan merekaman dan segala macam ini dia bapak dan ibu video introduction kita yang pertama setelah video ini kita akan masuk terlebih dahulu tentang mindset berbicara di depan kamera saya Rahmat Syah sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mantap sekali sahabat ya kita pada kesempatan ini akan membahas akan menyimak tentang berbicara di depan kamera bagaimana cara efektif dan paling bagus paling menarik bisa berbicara di depan kamera supaya rekaman kita supaya pendengar di zoom kita Google Meet kita itu bisa menjadi lebih tertarik oke kita simak yang berikutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia di video pertama kita sudah berkenalan dan kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari di video yang kedua ini sebagaimana yang kita sempat kita bahas sebelumnya kita akan mempelajari tentang mindset berbicara di depan kamera kenapa sih saya akan share mindset terlebih dahulu sebab saya suka sekali dengan sebuah kode yang dikatakan bagaimana mungkin kita bisa memahami ataupun bisa melakukan sesuatu sementara pemahamannya aja belum kita dapatkan oleh karena itu dengan memahami mindset berbicara di depan kamera harapannya nanti pada saat masuk kepada teknik kaedah-kaedah cara kita berbicara kita bisa memahaminya dengan baik dan sebelumnya Bapak dan Ibu yang berbahagia mari kita lihat ataupun mari kita pahami terlebih dahulu yang namanya public speaking itu apa sih sebenarnya kalau ditanya kepada saya apa itu public speaking bagi saya bukan hanya persoalan bicara di depan kamera ataupun berbicara di depan umum tapi public speaking itu adalah seni menyampaikan pesan kenapa saya menyebutnya dengan istilah seni menyampaikan pesan sebab yang namanya seni itu antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda antara saya kemudian Ustadz Aris Mahjaya kemudian Ustadz Zainul Fuad itu punya karakteristik masing-masing dan Anda pun punya cara masing-masing konsep dalam public speaking adalah be yourself jadilah diri Anda sendiri jadilah diri Anda sendiri akan tetapi ketika nantinya kita berbicara tapi kita perlu dan mesti untuk mempersiapkan yang namanya adalah ada kaedah selanjutnya pada saat kita berbicara yang namanya di depan umum tadi yakni adalah seni menyampaikan pesan dengan menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual maksudnya bagaimana pada saat kita berbicara tidak hanya cukup menjadi diri sendiri akan tetapi senantiasa kita akan selalu menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual dan ini pun disesuaikan dengan konteks apakah menghibur apakah mengedukasi apakah informasi apakah untuk persuasi jualan atau mungkin dalam konteknya adalah kesambutan ngobrol podcast dan segala macam ketika tujuannya berbeda maka cara melakukannya pun juga akan berbeda sehingga disini kalau kita pahami terlebih dahulu apa yang maksud dengan public speaking public speaking itu adalah seni menyampaikan pesan menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual sangat tergantung nanti konteksnya apakah menghibur apakah mengedukasi apakah persuasi apakah informasi tujuan tadi akan mempengaruhi verbal yang kita gunakan vokal yang kita gunakan dan visual yang akan kita gunakan juga mungkin disana muncul pertanyaan seperti apa yang dimaksud tadi dengan verbal bagaimana dengan vokal bagaimana dengan visualnya nanti akan ada materi khusus yang akan kita bahas disini tapi di awal di video ini saya ingin mengatakan public speaking itu ya beginilah kenapa ini perlu kita pahami kenapa unsur-unsur ini kita perlu betul-betul kita pahami terlebih dahulu supaya nanti dalam proses pelaksanaannya dalam proses kita bicara terutama di depan kamera kita akan tahu bagaimana cara kita bersikap itu secara definitif dan kemudian dan kemudian mohon pahami baik-baik selalu kita menemukan istilahnya adalah public speaking bukan public talking maksudnya apa ketika kita melakukan speak dengan talk itu dua hal yang berbeda sebab pada saat kita speak kita betul-betul memperhatikan apa yang mau saya sampaikan kepada siapa saya menyampaikannya dalam konteks apa saya mengkomunikasikannya dan bagaimana semestinya saya harus mengkomunikasikan ketika hal ini betul-betul kita pikirkan sebelum kita berkomunikasi maka sesungguhnya kita menggunakan kaedah speak atau dalam bahasa indonesianya kita menyebutnya dengan istilah bicara talk itu sama dengan ngomong buka mulut keluar kata-kata keluar intonasi keluar suara kita tidak pernah peduli apakah orang ini faham atau tidak kita tidak pernah peduli ini konteksnya ada di mana hajar bleh bahasa lainnya asal keluar keluar maka itu menggunakan talking namanya makanya tadi pada saat kita merujuk kembali kepada definisi public speaking jadilah diri anda sendiri karakter anda pembawaan diri anda lalu lihat nanti konteksnya bagaimana lalu anda perhatikan kepada siapa anda mengkomunikasikannya dan juga ini mestinya penyampaiannya harus bagaimana supaya semua kaedahnya bisa terpenuhi supaya kita benar-benar nantinya akan bisa melakukan yang namanya public speaking ini dengan tepat inilah definisi dari public speaking setelah ini kita akan bahas bagaimana mindsetnya di depan oke kita simak materi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mindset berbicara pada video kali ini kita akan bahas tentang mindset bicara di depan kamera pada hakikatnya sebenarnya baik kita berbicara secara offline maupun kita berbicara di depan kamera seperti saya lakukan saat ini dan mungkin pasti bapak dan ibu juga melakukannya bagaimana cara kita akan bersikap beradab beretika pada saat kita bertemu dengan offline saya yakin kita pasti akan berusaha untuk menyesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara baik itu dalam sebuah forum maupun pada saat kita berbicara one on one maksudnya bagaimana umpamanya saya badannya agak lebih tinggi maka saya biasanya akan berusaha untuk merendahkan sedikit kepala saya dalam rangka mendapatkan kesejajaran pada saat berbicara pada saat saya bertemu dengan orang bertemu dengan seseorang tentu saya akan meletakkan perhatian saya kepada orang tersebut tentunya anda juga melakukan hal serupa etika etika ini adab ini sesungguhnya kita bawa juga pada saat kita berbicara di depan kamera pertanyaannya apakah ada orang ketika dia berbicara di depan kamera lalu tidak membawa sikap tidak membawa adab tidak membawa tata kerama layaknya dia berbicara secara offline ada jawabannya bagaimana contohnya dia pada saat dia berbicara di depan kamera menganggap sedang berbicara dengan benda laptop webcam handphone itu dianggap hanyalah sebuah benda sehingga ketika dia melakukan rekaman ketika dia melakukan live zoom meeting katakanlah orang yang menyimaknya menganggap orang ini kenapa tidak berbicara dengan saya orang ini bicaranya kok dengan menganggap seolah-olah tidak ada orang lain saya seringkali menemukan di kelas-kelas mentoring yang dimana ketika saya minta para peserta untuk melakukan rekaman atau bahkan melakukan praktek live di zoom meeting ada yang beberapa karena belum familiar belum terbiasa sehingga pada saat dia berbicara di depan kamera seperti ini yang terjadi saya merasakan orang ini berbicara satu arah saya sering menyebutnya kesan yang saya dapatkan dari apa yang anda sampaikan terkesannya sedang melakukan seperti di radio di sebuah studio entah ada orang dengar atau tidak terserah mau dengar atau tidak terserah para pendengar yang penting saya sudah bicara yang penting saya sudah ngomong dan ini juga kita alami pada saat dalam offline yang kita hadir di sana tapi merasakan kok pembicaranya tidak menganggap saya ada di sana ketika online pun kita melakukan hal yang sama ketika di depan kamera kita juga melakukan hal yang sama artinya apa pada saat berbicara di depan kamera maka manusiakan benda anda maksudnya anggaplah seolah-olah anda sedang berbicara dengan seseorang yang anda yang anda kenal yang anda hormati yang sehingga ketika anda akan berbicara betul-betul anda dengan seluruh kesiapan yang ada dan seluruh kehadiran keluhuran anda untuk berbicara dengan orang tersebut tipsnya supaya mindset ini kita dapatkan maka bayangkanlah wajah seseorang bayangkanlah sebuah pesan ini akan disampaikan kepada siapa ketika saya melakukan ini ada wajah orang yang saya anggap saya akan menyampaikan pesan ini kepada dia dan menariknya pada saat kita melakukan hal ini imajinasi yang ada maka yang akan terjadi ketika orang menonton maka penonton akan menganggap bahwasannya oh orang dalam video ini sedang ngobrol dengan saya orang dalam video ini sedang bicara dengan saya inilah mindset berbicara di depan kamera jadi pastikan ketika anda sudah berbicara di depan kamera seperti ini saat menggunakan public speaking anda maka dengan penuh niat dengan penuh kesadaran saya sedang berbicara dengan manusia yang dia tidak ada di depan saya secara real tetapi dalam benak saya ada orang ada wajah ada pupil mata yaitu webcamnya lensanya yang saya tatap yang saya lihat dan saya sedang berkomunikasi dengan dia ataupun dengan mereka saya Ramad Syah sampai berjumpa dengan tips pada video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke sahabat ya oke kita akan lanjutkan materi kita berikutnya alat bantu Bapak dan Ibu sekalian pada video kali ini kita akan membahas alat-alat pendukung yang perlu kita persiapkan yang perlu kita gunakan pada saat kita akan melakukan namanya public speaking on camera layaknya ketika kita melakukan offline tentu akan ada alat-alat bantu semacam mic pengarah suara active speaker slide presentation dan segala macam disini hal yang perlu kita pergunakan karena kita menggunakan di depan kamera sudah jelas adalah akan ada alat-alat pendukung yang perlu kita siapkan dan perlu kita ketahui supaya hasil kualitas video kita menjadi lebih maksimal mari kita lihat yang pertama yang harus kita siapkan adalah dari segi kamera di kamera apa yang harus kita ketahui yang perlu kita ketahui yakni adalah tentang pixel dan fps jadi maksudnya ketika bapak dan ibu sekalian memutuskan untuk membeli kamera webcam , umpamanya ataupun membeli laptop tanyakanlah apakah device laptop yang anda beli yang anda ingin dapatkan yang terbaru ini kualitas dari kameranya sudah di atas 720p atau minimal 720p ini berupa ukuran sehingga nanti kualitas gambarnya tidak pecah itu nomor 1 yang kedua adalah fps nya tadi sempat kita lihat yakni adalah 30 fps itu adalah minimal maksudnya kualitas dari kamera fps itu adalah frame per second jadi tidak ada gerakan bayangan smooth gerakannya sebagai contoh saya menggunakan dari laptop kalau dari laptop saya akan jadinya seperti ini ini adalah kualitas kamera saya dengan pencahayaan yang sama dengan lampu yang sama artinya yang kalau anda perhatikan ini bayangannya agak pecah-pecah sedikit ataupun gambarannya agak sedikit pecah tidak seperti yang tadi lebih smooth dan kemudian gerakan tangan saya ada bayangan pernahkah anda melihat ada video orang kalau udah ngomong kemudian bergerak-bergerak ada yang mengikuti itu disebabkan oleh frame per second yang rendah makanya pada saat kita memilih kamera pastikanlah kameranya dengan kualitas yang dimana frame per second di atas 30 atau minimalnya itu adalah 30 itu dari segi kamera bagaimana bagaimana kalau sudah menggunakan dari handphone pengalaman saya melihat dan mengamati semua kamera handphone itu rata-rata kalau handphonenya udah kita di atas 3 jutaan ini rata-rata sudah mendapatkan pixelnya HD itu sudah pasti dan kemudian frame per second sampai dengan 60 frame per second jadi kalau anda nanti perhatikan di device kamera handphonenya cek aja di sana berapa fpsnya berapa pixelnya sehingga anda akan mendapatkan kualitas yang maksimal itu dari segi kamera sekarang selanjutnya mari kita lihat dari sisi hal yang selanjutnya yakni mikrofon pada saat kita menggunakan mikrofon apapun boleh anda boleh menggunakan mikrofon nantinya apakah menggunakan seperti yang sedang saya gunakan saat ini atau mungkin anda menggunakan dari headset anda atau anda menggunakan seperti Logitech H333 atau menggunakan Boya yang model clip-on bebas gunakan semuanya cuman ketika kita memilih ada hal-hal yang perlu kita ketahui setidaknya adalah di kamera itu ada istilah dia itu direksionalnya yakni sumber suara yang ditangkap kalau ovni ini keseluruhan akan dapat apa dampak kalau kita menggunakan mikrofon yang omnidireksional dampaknya adalah kalau omnidireksional yang akan terjadi bapak dan ibu sekalian semua arah akan bisa didapatkan suaranya tapi kalau kardoid dia hanya akan dari satu sumber sumber arah saja contohnya kayak punya saya sekarang ini dari arah depan kalau hiperkarduit shotgun yang model yang di kamera itu biasanya untuk kategorinya action ataupun kategorinya adalah penuh dengan gerakan ataupun di luar kita di restoran karena kemana arah pun diarahkan shotgunnya maka dia akan ketangkap bidireksional kiri dan kanan ataupun depan belakang saja ataupun bawah dan atas saja itu namanya bidireksional kalau yang model seperti ini rata-rata ini sudah masuk kategori omnidireksional artinya dia diperlukan dekat dengan mulut kita maka akan kerekam dengan baik hati-hati pada saat membeli pengalaman yang saya cek kalau kualitas dari headset nya ini kurang bagus maka kadang-kadang nanti suaranya terlalu wow agak terlalu sengongnya lebih tinggi tapi beberapa yang kalau headset nya sudah bagus itu kualitasnya bagus termasuk dengan mic punya saya namanya condenser jenisnya condenser dinamik itu seperti yang di musola di musola atau di masjid kalau kemudian yang clip on itu lavender namanya anda boleh pilih manapun kalau mau pilih seperti ini cost nya agak lebih tinggi ini harga termurahnya ada sekitar 500 ribu dan kenapa saya memutuskan jenisnya yang seperti ini supaya suaranya aja lebih mudah jelas terdengar itu sih kalau saya alat pendukung selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah lighting yang lighting disini artinya adalah pencahayaan prinsip dari pencahayaan tidak wajib harus membeli yang namanya light box ataupun ring light tidak yang penting kita tahu namanya ketika kita mau melakukan online atau merekam di depan kamera bicara di depan kamera kita tahu sumber cahaya yang masuk ataupun yang kita dapatkan membuat wajah kita menjadi lebih jelas prinsipnya adalah clear itu saja mau pakai lampu mau tidak itu bebas dan yang terakhir adalah compatible maksudnya gunakan laptop ataupun gunakan handphone yang bisa mendukung keseluruhan kalau saya paling sering kalau sudah online akan berusaha lewat laptop menjadi lebih mudah melakukannya tapi kalau dalam perjalanan kadang-kadang kalau saya menjadi narasumber kalau terpaksa baru menggunakan handphone tapi selama ini dari bulan Maret semenjak pandemi saya tidak pernah menggunakan dari handphone kecuali dari laptop jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu semuanya adalah pentingnya bagi kita memahami alat bantu ini supaya pada saat nanti kita melakukan aktivitas daring atau aktivitas bicara di depan kamera hasil kualitasnya akan menjadi maksimal saya Ramad Syah sampai berjumpa pada tips video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih jadi alat bantu sangat diperlukan untuk kita berbicara di depan kamera karena pokok persoalannya adalah itu yang kita hadapi adalah alat bantu sebenarnya kalau tidak ada alat bantu maka transmit dari pesan kita tidak bisa tersampaikan oke kita lanjutkan materi berikutnya dari beliau adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada ibu sekalian di video kali ini kita akan membahas tentang angle kamera public speaking on camera maka kita butuh dan perlu untuk sadar akan kamera dan ketika kita berbicara maka ini ada hal-hal yang penting sekali untuk kita sadari supaya nanti kualitasnya hasilnya menjadi lebih baik mari kita lihat hal apa yang perlu diperhatikan dan saya akan memberikan nanti contoh-contohnya dari kabar-kabar yang bisa kita perhatikan ketika kita berbicara tentang sadar kamera maka arah sudut kameranya harus kita perhatikan ini adalah sudut posisi yang paling ideal untuk kita lakukan diperhatikan wajahnya kelihatan keseluruhan laki-laki ini bagus banget sampai posisi di dadanya kelihatan artinya bapak dan ibu sekalian standar yang harus anda ketahui adalah pertama itulah jarak kamera dengan diri kita jarak kamera dengan diri kita ini seberapa jauh yang arah kameranya sampai terlihat di posisi siku kita atau posisi dada kita sehingga supaya ini bisa muncul disinilah alasan saat wajib untuk memastikan kamera itu sejajar mata ketemu dengan mata eye level masalahnya kalau pakai handphone kalau pakai handphone lensa maka pastikan posisi handphone seperti ini saya ingin pastikan lebih dahulu supaya betul nanti posisinya sejajar bukan posisinya seperti ini terutama pada saat anda mengajar ataupun pada saat anda menjadi pembicaranya pastikan dia sejajar kalau pakai laptop bagaimana maka tarulah sesuatu yang bisa mengajar laptop anda sehingga kamera laptopnya sejajar atau yang bisa kita lakukan juga adalah kalau pakai webcam pastikan webcam itu ada tripodnya seperti punya saya saat ini saya menggunakan tripod supaya dia itu sejajar matanya dengan saya sehingga penampilan saya yang akan terjadi adalah dengan ada angle kamera ini saya di tengah-tengah pakai ini posisinya sampai dengan lengan saya kiri dan kanannya ada space di atas pun ada space dia juga inilah angle angle yang perlu kita perhatikan yang pertama sekali yaitu sadar kamera mari kita lihat contoh-contoh bukan video gambar dari slide yang berikutnya ini sadar kamera ini eye level saya tidak termasuk sadar kamera ya nah ini perhatikan anda bisa melihat laptop saya ganjal pakai kardus saya pakai hand out modul dalam rangka posisinya eye level bahkan di atas mata saya 5 cm tidak jadi masalah yang penting dia agak membengkok anda perhatikan angle-nya supaya ini kelihatan sampai ke bawah artinya kalau anda pakai laptop inilah yang akan anda setel tinggi rendah sehingga dia nanti akan kelihatan sampai ke bawah sehingga layarnya akan kelihatan ini kalau ini kalau posisi kamera saya sekarang betul-betul sejajar contoh lain ini wajib dihindari kenapa wajib dihindari sampai kelihatan ke belakang dan kameranya pasti dari bawah lubang hidungnya kelihatan besar-besar sekali kelihatannya dan ini adalah sudut yang sangat tidak dianjurkan pada saat kita berbicara bagaimana bukan melihat ke layar bukan melihat ke screen tapi lihatlah ke arah kamera ini contoh penampakan ketika orangnya melihat ke screen kalau menggunakan handphone pastikan landscape supaya lebar tampilannya ini sudut ini mas Ruli ini ideal minimal tapi jangan lakukan yang ini Libert Loberto ini jangan dilakukan kalau yang wanita sama nah mungkin anda akan bertanya kalau posisi seperti Mbak Hesti ini bagaimana ada space ini pun boleh dijadikan angle-nya jadi cara menggunakan kalau dari sudut angle ini kita akan menyebutnya dengan istilah adalah kalau saya mau memperagakan sesuatu mendemonstrasikan sesuatu maka justru saya akan dari sisi sebelah kiri ini akan jadi sisi dari sebelah kiri saya sehingga nanti ketika tampilannya kalau ini tangan kiri saya ini tangan kanan sehingga nanti kalau orang melihat dia akan melihat adalah posisinya kiri ke kanan mudah-mudahan kamera saya tidak mirror nanti hasilnya mudah-mudahan saya tidak mirror karena saya sudah melihat ini agak perbedaan kenapa dari posisi kiri kemudian sebelah kanan sebab orang membaca dari kiri ke kanan orang akan fokus saya baru kemudian fokus produk ini yang terjadi angle kameranya kemarin ada peserta saya saya yang bertanya dia bertanya seperti ini mas saya kadang-kadang melakukan secara online di interview dan bahkan orang yang interview saya ada hadir di samping moderator host dan segala macam saya harus bagaimana kalau juga ada kamera pada saat ada informasi yang mau dibicarakan dengan para pendengar maka lihatlah ke kamera tapi sesekali nanti ajak ngobrol moderatornya contoh jadi menurut saya wapak terhadap yang namanya komunikasi komunikasi ini kita penuh dan penting nah artinya ini sedang menyampaikan ide ini adalah disampaikan kepada para pendengar begitu sudah selesai kurang lebih menyampaikan begitu nah artinya ini kan kita akan ngomong lagi dengan moderatornya sehingga nanti adalah orang akan melihat oh orang yang di kamera ini atau pada orang di video ini dia akan bicara dengan moderator dia sedang berbicara dengan saya orang bisa merasakan itu inilah angle kamera yang harus anda sedari simpulan ini saya katakan angle kamera yakni eye level pastikan sejajar sudut-sudutnya kelihatan sampai posisi dada kalau berdiri bagaimana? sampai dengan pusat itu kalau posisi bediri sampai kaki boleh juga selama angle kameranya bagus masih terlihat besar itu masih boleh tapi dipaksakan sampai ke kaki justru kemudian orangnya menjadi tidak kelihatan menjadi tidak ada mananya ini dari segi angle jadi angle ini pastikan untuk anda sadari para peserta training saya itu seringkali saya lakukan seperti ini di awal-awal ayo pastikan cari tripod cari alat sesuatu pastikan bisa sejajar pastikan bisa selevel itu yang berlaku ini dia ini poinnya saya Ramadzah selamat menikmati video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke sahabat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik itu yang sudah disampaikan bagaimana atau cara kita berbicara di hadapan kamera oke sahabat kita lanjutkan saja materi yang berikutnya yang akan beliau sampaikan oke pokoknya ibu sekalian di video kali ini kita akan membahas tentang visual yang lebih tepatnya nanti berhubungan tentang lighting ataupun pencahayaan karena di perlengkapan alat-alat bantu kita sudah membahas perlu adanya mic perlu adanya kamera dan lighting walaupun disana di awal saya sudah mengatakan lighting itu yang penting jelas tapi sekarang saya ingin memasukinya lebih menjadi lebih teknis sehingga memudahkan nanti saat melaksanakan termasuk kita akan bahas nanti tentang virtual background pada saat kita bicara tentang prinsip cahaya pencahayaan adalah satu yang penting terlihat dengan jelas saya yakin sekarang anda sudah pasti sangat jelas bisa melihat wajah saya hal ini bahkan justru di awal sebelum kita memulai inilah yang perlu kita lihat apakah wajah saya sudah terlihat dengan jelas atau belum dengan pencahayaan ruangan bagaimana kalau kita belum memiliki yang namanya alat bantu pencahayaannya maka gunakan pencahayaan yang sudah natural Allah berikan yaitu sumber cahaya matahari itu kalau di siang hari kalau malam hari bagaimana kalau rembulannya bisa menyenerangi menyenerangi anda maka pakai rembulan kalau tidak bisa pakai lampu jalan boleh juga ini hanya sebuah gambaran saja intinya adalah pencahayaan kita masuk pada prinsip kita masuk pada prinsip pencahayaan pastikan datangnya dari depan bukan dari belakang kenapa pada saat pencahayaan itu dari depan maka dia akan pasti menyorot diri kita dengan sendirinya wajah kita tubuh kita menjadi terlihat dengan jelas ini kaedah yang wajib untuk kita fahami dan kita sadari kemudian sekarang kita sudah masuk tentang lighting pada saat menggunakan dalam ruangan dalam ruangan ini saya melakukan rekaman ini di siang hari maka inilah yang akan terjadi kalau saya memanfaatkan cahaya ruangan saya matikan ini saya matikan ini masih terlihat kenapa masih terlihatnya di siang hari kamar saya ada ventilasi yang ada sinar mata halinya dan ini adalah penampilan saya ketika mengandalkan lampu dari ruangan dari kamar saya dari sisi atas dan atasnya posisi depan bukan belakang ini tampilannya kalau malam hari ini menjadi lebih redup menjadi lebih agak gelap bahkan bagian ini Anda bisa melihat karena alis saya bagian ini agak menonjol ke depan dan ini maka akan ada gelapnya lalu bagaimana menerangi sebelah kiri saya bantu dengan lampu namanya ring lamp ring lamp ini bisa saya ukur bisa saya bikin lebih terang atau lebih gelap ini contohnya saya terangin lagi ketika ini saya terangin maka bagian sebelah sini mulai ada gelap karena sumber cahaya datang dari sebelah kiri prinsip dalam lighting ketika hal seperti ini ternyata dari sudut kiri saja itu boleh kalau ini warna kuning menjadi warna kulit saya menjadi lebih kelihatan ini kalau sangat diterangkan jadinya seperti ini efeknya jadi silau bagi saya makanya saya turunkan ternyata ini masih ada gelap-gelapnya lalu saya bantu dengan sebelah kanan sebelah kanan putih sebelah kilinya saya bikin dengan warna kuning dalam rangka supaya kulit saya ini menjadi lebih terlihat ada bagian merahnya ataupun warna yang namanya kita sebut dengan standarnya kulit manusia ini prinsip adalah cahaya kiri kanan kalau tidak ada bagaimana satu saja sudah cukup saya dulu pernah melakukan itu cuman satu cuman cahayanya lebih terang artinya disini adalah tugas kita ini kalau saya sama-sama putih agak lebih puca kalau dia sama-sama putih ini saya turunkan tujuan diturunkan itu adalah supaya kesan naturalnya akan menjadi lebih hidup mungkin ada yang bertanya seperti ini bagaimana kalau saya belum punya softbox saya belum punya ring lamp di awal-awal saya menggunakan lampu belajar lampu belajarnya arahkan ke depan bukan ke arah di diri kita lalu lapisi dengan kertas sehingga dia pantulan cahaya yang kena cahayanya menjadi lebih soft ini dari segi pencahayaan yang wajib perlu kita sadari tapi jangan sampai berlebihan nantinya yang terbakar berlebihan itu begini teman-teman bapak dan ibu ini sudah terlalu berlebihan sehingga bagian sini ini seperti ada pantulan ada akan terlihat sedikit itu lebih terang banget maka ini perlu dikurangi kalau tidak dikurangi apa yang bisa kita lakukan maka jauhkan jaraknya dengan artinya kita yang menjadi sudut angle bila memungkinkan sekali lagi bila memungkinkan maka duduklah di tempat yang mungkin arahnya tidak terlalu terang tidak terlalu gelap maka ketika Anda melakukan online daring inilah prinsip dari segi cahaya yang perlu Anda ketahui terakhir saya ingin menambahkan cara memilih virtual background apabila Anda tidak punya green screen saya tidak merekomendasi pakai virtual background karena kalau tidak bisa-bisa baju Anda tembus kulit Anda tembus dan itu penampilan yang tidak indah tapi kalau Anda sudah punya green screen green screen itu seperti apa ini contohnya ini contoh dari green screen nah ini dari green screen maka pilihlah lihat cahaya ruangan dan lihat baju yang Anda pakai saya pakai baju putih maka ini tidak cocok saya gunakan putih dobel putih ini kalau saya pakai baju yang lain menjadi pas kalau ini oke ini menjadi pas karena putihnya ada ini biasanya kalau di malam hari sering saya gunakan kalau acara saya malam hari dan yang paling saya suka sebenarnya adalah ini ini karena putih karena baju saya sangat putih maka belakangnya sangat gelap tapi kalau saya pakai baju yang lain maka saya menggunakan yang ini agak lebih terang karena saya ingin melakukan kontras saja artinya yang saya katakan sedari baju yang Anda pakai sedari pencahayaan Anda sesuaikan dengan yang di belakang itu prinsip memilih virtual background supaya menjadi lebih hidup dan kalau tidak ada virtual backgroundnya maka pastikan angle-angglenya adalah jangan sampai ada terlihat gantungan baju tumpukan baju piling kotor kalau di dapur yang sifatnya privasi jangan sampai terlihat intinya di sana intinya di sana usahakan jauh-jauh dari hal-hal privasi yang dimana itu bukan untuk ditampilkan kepada halai umum maka jangan sampai terlihat ini yang dimaksud dengan virtual background atau angle-angle yang perlu kita sedari saya Rahmat Syah sampai menjumpan pada video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke kita lanjut materi beliau berikutnya adalah masih ada dua materi ya oke yang berikutnya ini adalah tentang prinsip delivery di video kali ini kita akan membahas tentang delivery pada saat kita berbicara di depan kamera prinsip delivery ini kenapa masuk bagian kita bahas sebab sebagaimana kita ketahui pada saat kita bicara tentang komunikasi kita sudah terbiasa mendengar apa yang disampaikan oleh seorang profesor di bidang komunikasi Albert Merabian di tahun 1964 dia melakukan sebuah penelitian ternyata pada saat kita berbicara pada saat kita berkomunikasi penyimak kita ataupun pendengar kita dia akan fokus terhadap tiga hal kata-kata yang kita sampaikan vokal yang kita keluarkan dan kemudian juga adalah bahasa tubuh kita visual kita penelitian yang dilakukan oleh Albert Merabian ini menemukan hasil ternyata dampak yang akan diterima dampak pesan yang akan difahami ataupun diingat oleh para pendengar adalah kata-kata itu mewakili cuma 7% maksudnya bagaimana disini bukan berarti kata-kata tidak penting artinya orang orang lebih mengingat itu bukan hanya pilihan katanya artinya segala sesuatu yang saya katakan tadi tidak mungkin anda hafal semuanya tidak mungkin anda ingat semuanya tidak mungkin anda menyima semuanya tetapi sesuatu yang anda agak penting kata-katanya baru anda rekam itu yang pertama kemudian dia meneliti lagi ketika orangnya bukan hanya berfokus kepada kata-kata tetapi juga kemudian menambahkan dengan suara itu dampaknya menjadi 38% artinya 38% bagaimana disini ketika orang berbicara vokalnya ada tinggi ada rendah ada cepat ada lambat temponya betul-betul di mainkan ada irama disana ada empasis disana penekanannya jelas itu justru membungkus 38% bahkan yang menarik penelitian ini mengatakan kata-kata yang sama diucapkan dengan nada dengan irama yang berbeda maka makna yang akan difahami juga berbeda kesan yang didapatkan sehingga disini dikatakan ternyata konteks dari suara mempengaruhi meaning mempengaruhi makna dari kata-kata yang disampaikan kata-kata kata-kata Assalamualaikum akan mempengaruhi oleh sepuluh orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum kesan orang akan menjadi berbeda kesan orang akan menjadi berbeda ini dari segi vokal ataupun dari segi suara yang terakhir penelitian ini mengatakan ternyata ketika kita offline 55% ekspresi kita bahasa tubuh kita mempengaruhi kesan yang dapatkan mempengaruhi pesan yang akan diterima oleh para pendengar kita itu secara offline tapi kita kan berbicara di depan kamera online bagaimana dengan kaedah ataupun penelitian dari Albert Merabian ini apakah tetap menjadi 7 kemudian 38 kemudian 55 ternyata tidak hukumnya di dunia digital itu menjadi berubah komponennya justru komposisi auditori komposisi suara lebih dominan dibandingkan visual selangi komposisi suara lebih dominan dibandingkan visual khusus untuk hal-hal berhubungan dengan digital khusus hal-hal berhubungan dengan kalau kita bicara dengan buktinya mana anda boleh nonton video horror film horror tidak akan ada rasa takutnya ketika suaranya dimute kenapa karena yang membuat horror itu bukan gambar yang serem suara yang dimunculkan dan yang menarik saya saya yakin anda pasti nger ini pernahkah anda mendengar dengan istilah audio visual bukan visual audio maksudnya apa dalam dunia digital akan lebih utama masuk dan sampai itu suaranya dulu baru gambarnya datang belakangan waktu saya bahas tentang hal ini seorang sahabat saya mengatakan ternyata fitrahnya manusia ketika lahir pendengarannya lebih utama dibandingkan pendengaran waktu baik dan menarik lagi terhadap hal-hal yang kita tidak ada benda di depan kita kita akan mengatakan mendengar sesuatu makanya beberapa orang dalam rangka mendapatkan hal ini maka dia akan menggunakan alat bantu tertentu supaya mudah menjadi akrab contoh teng-teng-teng-teng tung-tung-tung kenapa dipakai bunyi bukan hanya visual saja sainnya karena bagi yang tidak terlihat suara itu lebih mudah akan mendapatkan perhatian tapi ketika sudah bisa dilihat langsung maka visual itu menjadi lebih dominan artinya apa di sini saya ingin kita membangun kesadaran bersama kalau sudah bicara di depan kamera tidak boleh monoton kalau sudah bicara di depan kamera tidak boleh santai-santai saja kalau sudah bicara di depan kamera ini harus muncul bahkan mungkin energi kita kita buat betul-betul all out jangan sampai kita pikir kan tidak ada yang melihat orangnya tidak di depan saya no tapi buatlah ketika mereka menonton kita nanti dia akan mengatakan orangnya di depan saya prinsip audio di sini prinsip vokal di sini prinsip suara di sini akan menentukan engagement dengan audien kita pernahkah anda menghadiri acara webinar dan kemudian kenapa suara pembicaranya flat santai relax kitalah yang akan menentukan energi kitalah yang menentukan kekuatan kitalah yang menentukan semangat kepada pendengar kita oleh karena itu pastikan gunakan prinsip ini pilihan kata yang tepat jangan terlalu banyak membazir kata nantinya kemudian vokalnya utama sekali tapi apakah visual tidak ada visualnya tetap wajib setelah ini kita akan bahas hal-hal berhubungan dengan visual juga dan nantinya kita akan bahas dengan supaya suaranya bisa keluar bagaimana saya akan bagikan tips nanti saya rahmat saya sampai berjumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah sahabat ya oke ternyata di dunia digital itu ya kita lebih dominasi suara kita ya daripada videonya walaupun videonya tetap wajib oke sahabat akan kita lanjutkan materi beliau yang terakhir di kesempatan konten saya pada malam ini sahabat-sahabat semua terutama sahabat-sahabat guru yang lagi berpikir untuk bisa cerdas berbicara di depan kamera Bapak dan Ibu sekalian di video terakhir ini saya ingin berbagi tentang prinsip di dalam delivery di depan kamera tadi yakni kita sudah sempat membahas tentang ada verbal ada vokal ada visual prinsipnya tadi pun kita sudah mengatakan bahwasannya yang paling dominan adalah vokal di video ini saya ingin membahasnya secara seringkas sehingga kita punya kesadaran betul dan kesadaran penuh saat melakukannya dengan harapan informasi public speaking kita lakukan di depan kamera benar-benar menjadi difahami dimengerti dan bermakna bagi pendengar kita verbal adalah tentang unsur kata-kata yang kita sampaikan artinya disini kita perlu memperjelas kita akan membahas hal apa ini prinsip dalam segala hal termasuk komunikasi pada umumnya maupun itu offline adalah sama kita perlu memperjelas dengan sangat clear maksud kata-kata kita adalah apa itu dari segi verbal visual adalah tentang hal-hal yang terlihat yaitu tentang bahasa tubuh nah disini saya ingin mengatakan unsur bahasa tubuhnya yaitu dari segi wajah dan tadi sempat kita sudah bahas tentang hal yang terlihat kenapa harus lihat sampai sampai dada kita supaya gerakan tangan kita akan terlihat ketika Anda menggerakkan tangan pastikan gerakan tangan Anda sejajar dengan telinga kalau kita melakukan yang namanya offline maka dia itu bahu maka di depan bahu kita inilah gerakannya tapi kalau sudah online di depan kamera kita perlu menggerakkan tangan kita agak lebih tinggi sedikit supaya terlihat tapi jangan sampai tertutup wajah kita maka cara menggunakannya inilah area yang perlu kita lakukan sebelah kanan sebelah kiri pastikan terlihat dan jangan sampai terlalu lebar juga angle-nya jangan sampai keluar ini tujuan kenapa tadi saya mengatakan di awal bahwasannya pastikanlah eye level dan lalu terlihat sampai dengan dada kita supaya saat kita menggerakkan tangan orang memahami betul apa yang kita sampaikan dan kemudian mereka bisa melihat gerakan tangan kita simbol yang kita membentuk membentuk kata-kata tertentu dan mereka menjadi mengerti dan memahami ini dari segi visual terakhir dari segi vokal ketika kita berbicara pastikan ada tinggi rendah cepat dan lambat dan kemudian ada irama dan pastikan ada empasisnya apa itu empasis? penekanan kata itu wajib paling penting dan termasuk ini hati-hati ini penting banget dari segi vokal mohon maaf beberapa orang kalau dia berbicara suaranya itu tidak tebal tetapi justru tipis bahkan kadang-kadang melengking kalau dia ngomong di depan kamera bahkan menggunakan mic dan tidak sadar sudah melengking kemudian menggunakan mic tinggi lagi suaranya bayangkan kalau saya ngomong begini terus penjelasan kepada Anda selama satu jam lebih yang ada telinga Anda aduh maka pastikanlah ketika kita berbicara baik Anda laki-laki ataupun Anda wanita ketika Anda berbicara itu Anda bisa membentuk dengan suara yang tebal suara yang bulat tapi bukan dibuat-buat kalau ini kesannya adalah dibuat-buat ini adalah suara saya kalau dibuat-buat pada saat kita berbicara Bapak dan Ibu sekalian pastikan suara yang akan kita produce suara yang akan kita hasilkan dengan postur duduk kita yang tegak dengan posisi kita yang A-level ini membantu kita untuk mengeluarkan suara jelas bagaimana kalau kita ngomongnya seperti ini duduknya membungkuk maka suara kita agak susah perut kita kejepit dan kemudian paru-paru kita bidangnya tidak lebar maka pastikan lebih lebar bidangnya kalau Anda tanya kok suara punya rekaman saya seperti ini pengaruh mic akan berpengaruh juga maka di bagian mic kita sudah membahas pastikan mic-nya itu bisa menghasilkan suara yang jelas suara jelas nah dari segi vokal kembali ke tadi adalah saya sangat menyarankan untuk berlatihlah suaranya dari dada kalau ustad-ustad kita pada guru-guru kita Anda sangat yakin para mentor yang mengisi di sini di forum ini di forum yang mulia ini pasti Anda bisa merasakan bahwasannya adalah suara mereka suara yang kental suara yang ngebas suara yang bulat tidak menggang karena tujuannya supaya Anda nyaman mendengar apalagi kalau Anda sempat menggunakan headphone itu suara bassnya akan semakin lebih terdengar tapi tidak mentang-mentang suara ngebas dan kemudian saya memperlambat suara saya tidak ini sangat tergantung nanti pesannya apa tapi berusaha untuk dari dada mungkin saya mulai merasakan mas rahmat cara menghasilkan suara dari dada seperti apa gampang sekali kepada ibu caranya bagaimana masih ingat Anda ada perbedaan antara huruf H dengan H H H H H ini salah satu teknik di vokal ya pada saat Anda mengatakan huruf H A I U H kamu public speaking sekolah PSBB menyenangkan bahagia tapi kalau H maka sumber suara kita itu sudah ditenggorokan ke depan ataupun kita jadikan huruf begini H H H H H H ini bagian daripada teknik vokal yang bisa dilatih terus menerus artinya adalah tujuannya apa ketika Anda berbicara membuat orang menjadi nyaman menyimak dan mendengar suara Anda inilah Bapak dan Ibu pembelajaran kita bicara di depan kamera apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas kurang dimengerti dan kurang difahami silahkan ajukan pertanyaan silahkan Anda ajukan pertanyaan dan ditanyakan kirimlah kepada admin kepada admin Anda tanyakan di sana nanti pertanyaan ini akan dikumpulkan dan insya Allah saya berniat dan berkomitmen nanti kumpulan dari pertanyaan ini nanti akan direkam khusus untuk menjadi penjelasan kembali kepada Anda bisa jadi akan dikirimkan lagi link seperti yang Anda atau nanti akan dirikan link Youtube-nya kepada Anda supaya Anda betul-betul memahami berbicara di depan kamera kesimpulan Bapak dan Ibu berbicara di depan kamera pada hakikatnya sama kita berbicara di depan umum secara offline tapi pada saat kita berbicara di depan kamera ada kaedah-kaedah yang perlu kita pahami diantaranya adalah menghidupkan benda menghidupkan kameranya ada orang di depan kita lalu selanjutnya kita menyadari betul ada alat bantu yang untuk mendukung supaya penampilan kita menjadi maksimal menjadi lebih baik apa yang perlu kita perhatikan kamera kita kualitasnya baik pencahayaannya terang mic kita bisa menghasilkan suara rekaman yang tepat ataupun bisa memproduce suara yang jelas dan yang terakhir paling penting ketika mendeliverinya antusias passionate hadir 100% anggap ada orang di depan Anda sehingga mereka bisa merasakan vibrasi Anda pada saat Anda berbicara terima kasih atas kebersamaan Anda wabillahi taufiq berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat-sahabat ya kita sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh bang rahmat sah tentang cara kita berbicara cerdas di depan kamera oke sahabat-sahabat semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi sahabat-sahabat guru dan juga semua sahabat-sahabat youtuber yang mungkin juga akan memerlukan bagaimana cara-cara untuk bisa cerdas berbicara di depan kamera supaya apa yang kita sampaikan itu bisa lebih menarik dan lebih merasuk jiwa kepada para pendengar kita oke sahabat-sahabat untuk konten kali ini ini saja yang bisa saya sampaikan semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dan ini bisa kita amalkan bersama dan bisa kita praktikan dan kita hayati oke terima kasih wabillahi taufiq lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati